Hai cofrens, untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan rumus S atau jarak tempuh sama dengan V kecepatan dikali dengan T waktu. Pertama, kita akan mencari jarak yang ditempuh oleh Andi. Di sini saya notasikan dengan SA. Sama dengan, kita gunakan rumus yang di atas, kecepatan motor Andi adalah 90 km per jam dikali dengan waktu yang ditempuh oleh Andi adalah 6 jam. Maka jarak yang ditempuh oleh Andi adalah 540 km. Lalu disebutkan di soal, Andi dan Sansan menempuh perjalanan dengan jarak yang sama. Artinya, 540 km ini adalah jarak yang ditempuh oleh Sansan. Di sini saya notasikan dengan SS. Selanjutnya, diketahui perbandingan kecepatan mengendarai sepeda motor Andi dan Sansan. Artinya adalah VA berbanding dengan VS adalah sama dengan 6 berbanding dengan 4. Lalu kita masukkan angkanya, VA adalah 90 km per jam dibagi dengan VS yang akan kita cari, sama dengan 6 berbanding dengan 4. Selanjutnya, penyebut akan kita kalikan silang sehingga menjadi 360 sama dengan 6 dikali dengan VS. Lalu kedua ruas dibagi dengan 6, maka didapatkan VS adalah sama dengan 60 km per jam. Lalu untuk mencari waktu yang ditempuh oleh Sansan akan kita gunakan rumusnya di atas sehingga menjadi jarak yang ditempuh oleh Sansan adalah 540 km sama dengan kecepatannya adalah 60 km per jam dikali dengan waktu yang ditempuh oleh Sansan atau TS. Lalu kedua ruas dibagi dengan 60, sehingga didapatkan waktu yang ditempuh oleh Sansan adalah sama dengan 9 jam. Selanjutnya, ditanya oleh soal adalah pukul berapa Sansan sampai di tempat tujuan. Diketahui, Andi berangkat pukul 7 dan Sansan adalah 1 jam setelahnya. Artinya, Sansan memulai perjalanan pada pukul 08.00. Lalu ditambah waktu tempuhnya adalah 9 jam, maka ditambah 9.00. Sehingga Sansan sampai di tempat tujuan pukul 17.00. Jawabannya adalah pilihan C. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.